Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, Hazizah mengatakan, pihaknya masih menunggu peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU yang mengatur tentang jadwal dan tahapan pilkada serentak yang akan dilaksanakan 2020 mendatang. Berdasarkan informasi yang didapatnya, kemungkinan pelaksanaannya pada September 2020 mendatang. Terkait tahapan pelaksanaan pilkada, Hazizah menjelaskan, maksimal sudah harus mulai dilaksanakan 9 bulan sebelum pencoblosan atau sekitar Januari 2020. Dan saat ini pihaknya sudah diminta untuk membuat rancangan terkait anggaran yang bersumber dari anggaran Hibah APBD Kabupaten Sintang. Untuk jumlah anggaran yang telah dirancang dan diajukan, Hazizah menyebutkan sekitar di atas 60 miliar rupiah. KPU sampai sekarang masih menunggu tahapan PKPU yang mengatur tentang jadwal dan tahapan. Tapi kalau untuk yang pastinya dan kapan, itu kita masih menunggu di keputusan final dari PKPU-nya. Tapi menurut ada informasi bahwa kemungkinan itu kita memang melaksanakan itu September 2020. Dan kita sekarang sudah diminta untuk membuat rancangan terkait dengan anggaran. Kita baru merancang. Merancang yang diajukan ya ada sekitar di atas 60-an. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberi tekan. Terima kasih. Terima kasih.